Intro Kita siap ya Pak Ea Jalan nih Mantan PJ Wali Kota Tanjung Pinang sekaligus Kadis Kominfo Kepri Hasan bersama dua tersangka lainnya diduga menerima keuntungan ratusan juta dari kasus dugaan pemalsuan surat lahan PT Bintan Property Indo Kapolres Bintan AKBP Riki Iswoyo menjelaskan dalam kasus tersebut modus ketiga tersangka dengan menerbitkan surat baru di atas satu surat sporadik dan luas lahan dirubah lebih luas dari aslinya oleh ketiga tersangka dari surat yang diterbitkan masing-masing tersangka memiliki peran dan keuntungan hingga ratusan juta rupiah atas dasar satu surat sporadik itu terbit surat beberapa SKT kemudian SKPPT itu atas besaran lahan yang lebih dari asal sporadiknya itu dan keuntungan yang didapatkan Hasan sendiri berapa dari 14 surat yang bermasalah tadi 19 surat 19 surat 125 125 125 125 juta itu dibagi tiga orang atau tidak? tidak masing-masing masing-masing peran memperoleh tondoran saat ini ketiga tersangka yakni Hasan, Muhammad Ridwan, dan Budiman telah ditahan di Selma Polres Bintan, Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan Muhammad, GoTV News melaporkan terima kasih